Aneka kue lebaran pada bulan suci ramadhan tahun ini kurang bergairah Pasalnya masih murahnya harga komoditi perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam sangat berpengaruh Takayal saat ini penjualan aneka kue ramadhan pun menjadi sepi pembeli di kota Kuala Tunggal Biasanya setiap tahunnya pedagang aneka kue lebaran dapat dijumpai di kota Kuala Tunggal Bahkan juga cukup banyak Namun tidak di bulan suci ramadhan tahun ini jikapun ada hanya sedikit saja yang pedagang aneka kue lebaran yang berjualan Sebab sepi pembeli dirasakan oleh pedagang aneka kue lebaran Hal ini seperti diungkapkan oleh Evi Menurutnya biasanya minat masyarakat sudah mulai cukup tinggi untuk membeli kue lebaran Namun tidak untuk saat ini Karena jikapun ada hanya beberapa jenis kue saja yang kerap dibeli pembeli Bahkan dibandingkan di bulan suci ramadhan tahun lalu Bulan suci ramadhan tahun ini dirasakan sepi pembeli Selain itu harga jenis aneka kue lebaran juga justru naik Yakni 10.000 rupiah setiap jenis kue pada tahun ini Halsenada juga dikatakan Riki Meski saat ini penjualan aneka kue lebaran tidak begitu ramai Namun ia tidak mampu berbuat banyak Sebab jika tidak laku atau terjual habis Maka dapat dijual usai lebaran Karena tahun ini ia cenderung banyak menjual aneka makanan ringan ketimbang aneka kue Alhamdulillah Kalau untuk sekarang lumayan cukup ramai Biasanya kalau dekat menjualan lebaran lagi Insya Allah lebih ramai lagi Kalau argo naik juga lah nih bang Naik bang, kalau dulu jualnya argo 50 bang Sekarang argo 60 Berarti naik-naik 10.000an kalau rata-rata ya Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan